Intro Komisi 8 DPR RI menilai seluruh rakyat Indonesia yang telah cukup usia ataupun yang memiliki disabilitas mental atau berkelainan jiwa berhak untuk mendapatkan hak suara dan didata untuk dapat menentukan pilihannya pada pemilihan umum mendatang namun pada prinsipnya semua itu harus mengacu pada undang-undang yang berlaku di negara Indonesia Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TBAC Hasan Sajili baru-baru ini mengatakan pada prinsipnya semuanya harus mengacu kepada undang-undang yang ada di negara Indonesia TB AC Hasan Sajili menambahkan dalam konteks tersebut seperti disabilitas mental atau orang yang memiliki kelainan jiwa mereka juga memiliki hak untuk didata dalam pemilihan suara namun dengan catatan dari pihak kedokteran prinsipnya kita harus mengacu kepada undang-undang undang-undang pemilu yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk dipilih dan memilih termasuk diantaranya warga negara yang mengalami disabilitas dalam konteks ini disabilitas mental mereka sebagai pemilih itu punya hak untuk didata selain itu TB AC Hasan juga menyatakan para penerita disabilitas mental juga memiliki hak dan itu akan dikembalikan kepada mereka apakah mau dipergunakan atau tidak ia menegaskan kewajiban penyelenggara pemilu untuk memfasilitasinya dalam menentukan pilihannya kewajiban negara atau penyelenggara pemilu untuk mereka didata sebagai pemilih itu adalah sebuah keharusan jika mereka tidak menggunakan hak pilihnya itu dikembalikan kepada mereka sendiri Zikri dan Rifqi Magdudi TV Air Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!